Dor, halo kaum yang gajian hari Jumat, hari Senin undang hutang. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Seperti yang kita ketahui, dari awal masa pembentukan atau masa kemerdekaan Republik Indonesia, isi dari para menteri di dalam kabinet, baik itu dari Presiden pertama ya, sampai ke Presiden ketujuh, Pak Jokowi, itu banyak diisi dari kalangan militer atau dari General TNI ya. Hal ini menunjukkan betapa dipercayanya para General dari TNI khususnya ya, dan ada juga beberapa dari Polri yang dipercaya oleh pemimpin yang saat itu berkuasa. Nah, di video kali ini kita juga akan mengupas siapa saja General yang akan masuk di dalam kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Gue mencatat setidaknya ada 8 nama yang hampir pasti masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Kemungkinannya sekitar 99 persen. Siapa aja mereka, yuk langsung kita ke daftarnya. Yang pertama, Lieutenant General TNI Purnawerawan Syafri Syamsuddin. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974 dari Satuan Infanteri, Kopassus. Dan beberapa jabatan militer yang cukup strategis pernah dijabat oleh beliau, misalnya sebagai Pangdam Jaya pada tahun 1997. Dan sebelumnya pada tahun 1995, beliau juga pernah menjadi Danrem, Suria Kencana. Dan sebelumnya juga pernah menjadi Komandan Grup A, Pas Pampres. Kemungkinan Pak Syafri Syamsuddin masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo Gibran kira-kira adalah 99,99 persen atau hampir pasti. Karena Pak Prabowo, seperti kita ketahui, sangat mempercayai beliau ya. Bisa dibilang beliau merupakan orang yang di luar keluarga inti yang sangat Pak Prabowo percaya. Jadi sangat wajar kalau Pak Syafri akan diminta bantuannya untuk membangun bangsa bersama-sama dengan Pak Prabowo. Ada beberapa pos Menteri yang sangat mungkin diisi oleh Pak Syafri Syamsuddin. Yang pertama tentu saja yang berkaitan langsung dengan bidang Pak Syafri, yaitu militer atau Menteri Pertahanan. Jika tidak menjadi Menteri Pertahanan, ada kemungkinan Pak Syafri juga akan menjadi Menko Polhukam. Lalu kemungkinan yang terakhir, menurut gue adalah sebagai Kepala Staff Kepresidenan. Karena Kepala Staff Kepresidenan merupakan orang yang harus juga dipercayai oleh Presiden. Jadi antara ketiga pos itu, Pak Syafri hampir pasti akan menempati salah satu di antara ketiganya. Daftar berikutnya adalah Letnang Jenderal TNI Purnawirawan Terawan Agus Putranto. Beliau merupakan lulusan dari SEPA PK TNI pada tahun 1990. Dari Satuan Kesehatan atau CKM. Riwayat jabatan militer yang pernah beliau duduki adalah tim dokter kepresidenan. Dari tahun 2009 sampai 2019. Lalu Kepala RSVAD Gatot Subroto dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Alasan beliau akan terpilih menjadi Menteri Pak Prabowo adalah beliau sejak awal memang mendukung pasangan Prabowo Gibran ya. Di pemilu Presiden tahun 2024 ini. Dan jabatan yang akan diduduki beliau tentu aja sesuai dengan background beliau ya. Yaitu di bidang kesehatan. Jadi beliau sepertinya hampir pasti akan jadi Menteri Kesehatan di Kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Daftar selanjutnya adalah Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Beliau merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 1988 B. Dari Satuan Infantri. Jabatan Militer yang pernah beliau jabat diantaranya adalah sebagai Pangdam Jaya pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Lalu sebagai Pangkostrat pada tahun 2021. Dan puncaknya adalah sebagai Kepala Staff Angkatan Darat pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Alasan Pak Dudung akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo adalah beliau merupakan salah seorang dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan juga mempunyai masa pendukung yang cukup loyal ya. Jadi sangat wajar kalau beliau akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ada beberapa posisi yang cocok untuk Pak Dudung ya. Diantaranya sebagai Menteri Pertahanan kalau tadi Pak Syafri ditempatkan di posisi lain. Atau selain Menteri Pertahanan bisa juga sebagai Menkopol Hukam. Atau bisa juga bahkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN ya. Jadi kemungkinan dari Pak Dudung masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo adalah sekitar 99% ya. Di antara tiga posisi yang tadi kemungkinan besar. Daftar berikutnya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Beliau merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 1987 dari Satuan Infantri Kopassus. Beberapa riwayat jabatan militer yang pernah diduduki oleh beliau adalah sebagai Danjen Kopassus tahun 2015 sampai tahun 2016. Dan Pangdam Siliwangi dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Alasan beliau akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran adalah beliau merupakan salah seorang kepercayaan dari Pak Prabowo ya. Dan bekas anak buah Prabowo yang cukup loyal. Beliau mungkin akan menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan atau di jabatan kementerian lain. Atau setidak-tidaknya akan menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Bisa juga sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Kita tunggu saja. Tapi kemungkinan beliau masuk ke dalam kabinet sekitar 90%-an ya. Daftar selanjutnya adalah Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Beliau merupakan lulusan dari Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dari Satuan Kops Penerbang atau Angkut. Riwayat jabatan militer yang pernah diduduki oleh beliau diantara lain adalah sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Dan sebagai Panglima TNI pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Beliau diakini juga masih akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran ya. Memang sulit untuk mempertahankan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan seperti yang diduduki oleh beliau saat ini. Tapi beliau mungkin akan kembali menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau di beberapa pos kementerian lain misalnya juga bisa menjadi Kepala BIN. Beliau juga cukup cocok untuk menjadi Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alasan beliau akan masuk karena beliau dinilai cukup kompeten ya di pemerintahan Jokowi kemarin dan merupakan orang dekat Jokowi. Bisa dibilang juga merupakan salah satu titipan dalam tanda petik Jokowi kepada Pak Prabowo. Kita lihat saja nanti. Kemungkinannya mungkin sekitar 90 persenan ya. Daftar berikutnya adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 dari Satuan Infanteri, Kopassus. Riwayat jabatan militer beliau adalah diantaranya sebagai Panglima Komando Daerah Militer Udayana tahun 2020-2022. Pernah juga sebagai Pangkostrat tahun 2022-2023. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Alasan beliau akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran adalah ayah mertua beliau yaitu Jenderal Luhut Bin Sarpanjaitan dipercaya masih akan diajak oleh Pak Prabowo masuk ke dalam kabinetnya. Tapi banyak kalangan menduga kalau Pak Luhut memang benar-benar sudah akan pensiun. Jadi kemungkinan dalam tanda petik Pak Luhut akan menitipkan Pak Maruli ini ya sebagai pengganti beliau di kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Ada beberapa pos kementerian yang kemungkinan akan diduduki oleh Pak Maruli Simanjuntak. Di antaranya adalah sebagai Menteri Pertahanan atau bisa juga sebagai Kepala Staff Kepresidenan dan bisa juga sebagai Sekretaris Kabinet atau di beberapa pos kementerian yang lain ya. Kemungkinan beliau masuk tergantung dari kemungkinan Pak Luhut jadi pensiun atau tidak. Jika Pak Luhut memutuskan tetap akan menjadi Menteri membantu Pak Prabowo maka Jenderal Maruli tidak akan masuk ke dalam kabinet. Sebaliknya jika memang benar Pak Luhut nanti tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo dengan Gibran kemungkinan besar Jenderal Maruli akan menggantikan posisi Pak Luhut ya masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Daftar berikutnya dari unsur Jenderal Kepolisian ya yaitu Jenderal Polisi Pernahirawan Budi Gunawan. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983 dari Satuan Lalu Lintas. Beberapa jabatan pernah diduduki beliau saat masih berdinas sebagai anggota Polri yaitu sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri periode 2012 sampai 2015. Lalu sebagai Wakap Polri dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Belakangan ini muncul kabar kalau PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran yang berarti PDI akan masuk ke Koalisi Indonesia Maju plus plus plus. Dengan masuknya PDI ke Koalisi Indonesia Maju disinyalir PDIP akan mendapatkan setidaknya atau sedikitnya tiga jatah menteri dimana salah satunya adalah nama Pak Budi Gunawan. Bahkan Pak Budi Gunawan diminta ya dalam tanda petik oleh PDIP sebagai Menko Polhukam yang tentu saja akan menimbulkan banyak pertentangan ya diantara para koalisi yang lain. Tapi jika tidak menjadi Menko Polhukam ada beberapa pos yang memang cocok untuk Pak Budi Gunawan salah satunya tentu saja sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau ada beberapa pos menteri lainnya misalnya Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita lihat saja nanti jika memang PDI memutuskan untuk masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju sudah jelas Pak Budi Gunawan akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Oke daftar terakhir yang sudah pasti 100% akan ada di kabinet Prabowo Gibran yaitu General TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974 dari Satuan Infantri Kopassus. Ya beliau sudah pasti masuk ke dalam kabinet karena beliau adalah kepalanya. Entah apapun nama dari kabinet itu beliau merupakan kepala dari kabinet yang akan dibentuk oleh pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Untuk riwayat karir militer Pak Prabowo dengan riwayat politiknya sepertinya tidak usah diceritakan lagi ya kalian semua sudah banyak yang tahu. Jadi gitu saja buat video kali ini kalau kalian punya nama lain yang hampir pasti dari General TNI maupun Polri yang masuk ke dalam kabinet silahkan kalian share di kolom komentar. Oke gitu saja gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. See you guys sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.